Sudarlun Partai Nanggro Aceh menggelar Kongres Luar Biasa di Aula Kampus Al-Muslim Biren, Sabtu 14 September 2019. Agenda utama KLB itu adalah memilih Ketua Umum Partai yang baru, menggantikan Irwandi Yusuf. Setelah mendengarkan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Sidang Pleno Suhaimi Hamid menetapkan Samsul Bahri alias Tiung sebagai Ketua Umum PNA priori 2019-2024. Dari 23 DPW, sebanyak 21 DPW menyampaikan usulan. Dua DPW yang tidak memberikan usulan karena absen pada KLB tersebut, yaitu Aceh Tamian dan Aceh Timur. Sebelumnya Mahkamah Partai Nanggro Aceh telah memutuskan bahwa permintaan Majelis Tinggi Partai kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa, Batal, dan Tidak Berlaku secara hukum. Namun keputusan itu tetap tak digubris. Dewan Pimpinan Pusat PNA memastikan tetap melaksanakan KLB pada Sabtu hingga Minggu 14 hingga 15 September 2019. Kepada mereka, seperti Kak Dawrati, Sayuti, apakah akan direkorkan Mali atau seperti apa? Mereka juga bagian daripada kita, marilah kita bersama untuk kita buat rekomunikasi di mana hal-hal yang berbedaan, kemungkinan dengan bermusyawarah akan mendapat persamaan. Mungkin untuk meredam isu-isu yang berkembang di tingkat kader, untuk bersatu seperti apa saran kita? Kita bersama, mengajak semua teman-teman, mari bersatu ke Mali. Banyak tugas kita ke depan yang lebih berat, lupakan konflik masa lalu. Sekarang Mali tak kita duduk dalam rangka rekomunikasi. Apa tanggung jawab kita, apa yang perlu dilakukan untuk membesarkan partai ke depan? Karena partai ini, Kak Dawrati, Pak Irwani juga memilih partai negera Aceh ini. Bukan saya saja pemilih, ini memilih kita bersama. Mari kita bangun bersama, kita kelola bersama untuk Aceh yang lebih baik. Bukan untuk kita ini, untuk masa depan Aceh. Di hadapan kita yang sangat saya muliakan. Dari Giren, Mas Rizal, Serambion TV.